Intro Baby volcano atau biasa disebut beleduk cangkring di desa Grabakan, Gerobokan, Jawa Tengah mengeluarkan somburan lupur deras susai gempa Magnitudo 6,5 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 sore. Ketua Komite Shifting Energy dan EBTKE, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Han Doko Teguhwi Bawa memberikan penjelasan soal munculnya semburan lumpur tersebut. Han Doko saat dikonfirmasi pada Senin 25 Maret memberikan jawaban. Ia menyebut, muntahan lumpur pasca gempa adalah hal yang lazim terjadi di beberapa gunung lumpur. Bahkan beberapa peristiwa alam serupa juga muncul di rekahan tanah. Tidak hanya lumpur, bahkan peningkatan debit air yang keluar juga sering dicumpai pasca gempa. Peristiwa ini terjadi karena adanya tekanan yang berlebihan. Hal ini disebabkan rambatan gelombang gempa yang terjadi di bawah kawah mutfulkano. Efek gempa yang mengguncang dasar kawah mutfulkano menyebabkan lepasnya tekanan dari bawah menuju atas. Tekanan muncul melalui celah berupa kawah yang diikuti air dan lumpur dalam volume yang banyak. Ketika ada gempa berkekuatan besar terjadi, fenomena semburan lumpur cair dari gunung lumpur dimungkinkan muncul lagi. Han Doko menyebut, kandungan belirang di bleduk kubu dan baby vulkano tercatat tak berbahaya. Namun yang perlu diwaspada yakni, material erupsi yang keluar dengan debit tinggi yang berujung menggendangi persawahan atau bahkan permukiman. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.